Halo teman teman, jadi hari ini kita akan lolohin anakan burung lolohannya Dan disini ada banyak banget teman teman anakan burung lolohannya Pertama kita disini ada punya beberapa ekor anakan serigunting ya Disini ada beberapa ekor anakan serigunting Disini ada beberapa ekor anakan burung celepuk Dan disini ada 2 ekor anakan burung kenari Dan disini ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 ekor anakan burung jalakebo Eh 5, sorry teman teman Ini palanya satu lagi Dan disini, wah ini banyak banget teman teman Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 ekor anakan burung pelatuk bawang Nah pelatuk bawang ini adalah burung buat masteran ya Jadi buat teman teman yang pengen burung jagoannya suaranya banyak Kita langsung pakai masteran burung pelatuk bawang aja ya Oke teman teman kita langsung lolohin aja ya Saya lolohinnya untuk burung serigunting sama burung pelatuk Saya pakai ini, ini adalah kur top song Saya batain pakai air panas Dan saya dinginin Dan akhirnya dia akan halus Jadi bisa pakai skat kayak gini ya Nah cara lolohinnya cukup gampang teman teman Karena dia insya Allah respon semua tuh Saya tenang tenang gini dia respon semua Oke teman teman kita langsung aja kita lolohin yang seriguntingnya Nah jadi cara spednya dikit-dikit aja teman teman Kita tekannya dikit-dikit Jadi biar gak dia kelolotan ya Maksudnya kelolotan itu kebanyakan di mulutnya Sekarang kita ini dulu ya Jadi kita satu-satu dulu biar gak pusing Kita lolohin seriguntingnya dulu Yang satu agak sedikit Gak respon teman teman Serigunting ini yang satu gak respon ya Coba nanti kita cek Biasanya kalau kayak gini saya kasih makannya pakai jangkrik ya Nah ini kurang respon teman teman Yang ini kurang respon kita kasih makan pakai jangkrik aja Nanti kita taruh pisah dulu Jadi yang gak respon-respon gitu nanti saya pisah Ini masih ada Kita kasih makan terus teman teman Sampai mereka kurang respon Sampai responnya hilang Nah sekarang yang ini kayaknya udah cukup lumayan ya Sini guntingnya Sekarang kita lolohin jalak Eh jalak apa pelatuk bawang teman teman Untuk pelatuk bawang kita cuma sama seperti yang serigunting Jadi gak terlalu banyak-banyak kita pencetnya ya Kita cukup tempelin aja ke mulutnya kayak gitu Nanti dia yang nyosor Kalau ini nyosor teman teman Nah kayak gini teman teman Sangat enak Dampang Gurih Dan nyoy Jadi si pelatuk bawang ini dia gak minta teman teman Gak minta ke yang lain Mangat-mangat Kita cuma harus tempelin Apa makanannya ke mulutnya ya Jadi kita tempelin makannya ke mulutnya Nanti dia nyosor Kayak gini ini kan gak Mangat nih teman teman Coba kita tempelin ke mulutnya Nah baru dia nyosor teman teman Jadi dia gak mau mangat Lepas kita tempelin ke mulutnya Baru dia nyosor tuh Kayak gitu teman teman Cara ngelolok pelatuk bawang ya Jadi cara ngelolok pelatuk bawang Beda sama burung-burung yang lain Kalau yang lain mangat semua Kita beresin burung pelatuk bawang dulu teman teman Untuk burungnya sebenarnya datang kemarin teman teman Untuk whatsapp yang kemarin Oh maaf banget gak bisa dibalesin Karena kemarin listrik di tempat saya mati Jadi handphone gak bisa ngecas Dan memang rumah saya kemarin kebanjiran teman teman Dan baru tadi pagi alhamdulillah sudah surut Dan sekarang insya Allah udah normal kembali ya Oke teman teman kita lanjutin Melolok anakan burungnya Yang pelatuk sudah cukup Sekarang kita lolokin yang jala kebo Wah teman teman disini ternyata ada satu ekor nih Burung kecekit Ini adalah burung tekek udang teman teman Nanti ini aku kasih matanya pakai jangkrik Karena itu wajib pakai jangkrik teman teman Kita kasih makan jala kebo nya dulu ya Sampai jala kebo nya sampai kenyang Kalau jala kebo manggap enak Jadi kita goyang goyang tempat tidurnya nanti dia manggap Baru kita masukin sepetannya Untuk kasih makannya boleh pakai sepetan Boleh pakai suntikan Atau apa namanya boleh pakai lidi ya Atau pakai tangan langsung gak masalah Sepertinya buluk pelatuknya sudah lumayan kenyang ya Nah teman teman disini ada dua ekor Anakan kenari Ya ini anakan kenari hasil panen Cuma dua ekor ya teman teman Dan ini kalau sehat sehat Respon bagus Untuk makanannya kita kasih makanan Kayak nutribut gitu ya Yang A21 Nanti kita kasih makan yang itu ya Untuk makanannya belum saya seduh Jadi ini nanti aja saya kasih makannya Dan disini teman teman Ada dua ekor anakan burung selepuk Nah seperti ini penampakannya teman teman Ini burung hantu selepuk Dan untuk kasih makannya Biasa saya kasih makan pakai jangkrik ya Ini jangkriknya kita tinggal tempel Nanti dia narik sendiri Nah sangat enak Sangat ramah lingkungan Dan dia responnya sangat bagus Kalau saya review anakan burung Di kiosk ini teman teman Sangat berisik banget Suara motor ya Yang pada lalu lalang Yang belak-belak balik Ada yang kenalkotnya bising Ada yang kenalkotnya Gak terlalu bising Jadi ya lumayan berisik teman teman Kita kasih makan dia terus Sampai pinjang teman teman Pakai jangkrik Responnya sangat bagus Sangat cantik Dan sangat mantap ya Nanti kita atur aja Untuk jangkriknya Kita kasih makan yang satu lagi teman teman Nah yang ini Lebih kecil dari pada yang tadi ya Usianya Yang penting Responnya cantik Mantap Dan sedap Kalau pakai jangkrik Sangat simple Jadi kita gak perlu Sudu-sudu jangkrik Gak perlu sedu jangkrik Jadi maksudnya gak perlu Kayapur ya Diceduh Kalau jangkrik Kita langsung masuk-masukin aja Yang penting dipotongin aja Kaki yang besar-besarnya Makanannya Makanannya walaupun kecil kayak gini Dia banyak banget teman teman Nah sangat sedap ya Wah banyak banget ya teman teman Sudah habis berapa ekor tuh Yang gerisnya Gak tahu lupa Kita gak ngitungin Yang penting Burung hantunya kenyang Sudah apa-apa Habis jangkrik banyak juga Yang penting Burung hantunya kenyang Karena burung hantu ini Makannya cuma dua kali aja Teman teman Dua sampai tiga kali ya Kalau kecil kayak gini Pagi, siang, sore Atau pagi, sore Bisa juga teman teman Kita jangan kenyang-kenyang Takut kelebihan Oke teman 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 Dan disini ada beberapa ekor Anakan lolohan burung Nah buat teman teman Yang lagi cari anakan lolohan burung Bisa langsung datang aja Ke kiosk hemsbir Di jalan raya condet Nomor lima Jangan lupa teman teman Kiosk hemsbir Di jalan raya condet Nomor lima Dan selain stok anakan burung ini Saya juga masih banyak Stok-stok hewan yang lainnya Kayak tupai kelapa Tupai bajing kelapa Tupai terbang Tupai kekes Murai batu betina Murai batu jantan Itu yang terotolan ya Jalak suren juga Ada teman teman lolohannya Penampakannya yang ini Jadi ini adalah penampakan Lolohan anakan jalak suren ya Jalak suren Jawa Atau biasa disingkat JSJ Ini masih lolohan teman teman Dan ini sisa satu Kemarin udah lima ekor Ini sisa satu Dan ini pelatuk bawang Yang gacor-gacor teman teman Ini udah Siap jadi maseran Dan ini udah lumayan bersih-bersih semua ya Nah bunyinya seperti itu dia Membak, kerapet Sangat pelengting Makin besar Makin kenceng suaranya Nah seperti itu teman teman Oke teman teman Dan inilah dia anakan burung lolohan hari ini Terima kasih telah menonton video ini Dan terima kasih telah subscribe channel ini Dan salam banyak hobi Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini